Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 dan Lababeh al-Bogri binti al-Harij bin Harb, ayah dari Bani Mahzum, salah satu merga temuka di kalangan suku Kurois. Kholim merupakan pemimpin yang paling berkuasa di antara suku Kurois. Peman-pemanannya juga tergolong sebagai kaum yang terbedang di Kurois. Ayahnya Kholim memiliki kebun buah-buahan yang terbedang dari Mekasa-Petoif. Berdasarkan istilahnya, ia bersaudara dekat dengan Rasulullah SAW. Ini dikenakan Saidah Maimunah, yang merupakan istri Rasulullah SAW, adalah pimpinan dari pihak ibu. Kholim bin Walid mengikuti perang Uhud. Kehebatan dan kebarangan yang ia pimpin para pasukan Kurois. Ia mendapat diri sebagai paling maaf orang berkudar di suku Kurois dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Ketika itu, kaum muslimin berlupa-lupa merampas hata dikenakan menganggap musuhnya kalah. Dari arah belakang, posokan Khalid menyerang balik pada kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat kaum muslimin kalah telah. Ini kemenangan menjadi kaum Kurois. Setelah perang Uhud, Walid dinyatakan masuk Islam. Kecepatan yang ia memperoleh masih sama seperti sebelumnya, yaitu paling maaf perang. Walid bin Walid tidak pernah mengalahkan Rasulullah SAW. Setiap orang yang ia dipimpin, ia berhasil memperoleh kemenangannya. Pertanyaan tersebut kiam hingga pada masa pemberitaan Abu Bakar. Kala itu, Khalid ditugaskan untuk memperluas wilayah dan membuat tangan kaput pasukan Romawi dan Persia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!